Di film Iron Man kan Iron Man 1 ini ya, oke? Nah ini Mk II, Mk III, jadi di setiap film Iron Man dia kan ada kostumnya sendiri-sendiri ya. Nah itu kalau Mk V itu yang ini, ini waktu adegan dia lagi di sirkuit ya, waktu itu dia lagi balapan F1 seperti begitu ya. Halo, oke welcome back to Vivi Happy Toys TV, oke hari ini spesial banget kita punya konten ya, hari ini kita mau ke mana nih? Surabaya, oke kita ke Surabaya kali ini acara pembukaan Multi Toys ya, jadi waktu itu kan Mk Anton ada pergi bikin konten ke Multi Toys di BSD, dia kan ketemu sama Koko Koccai, nah Koko Koccai bilang, nanti mungkin saya bulan 11 atau bulan 12 saya buka toko di Surabaya, katanya lebih besar daripada Multi Toys yang di BSD, dia sudah gede banget. Nah ini katanya lebih gede dan ada statue yang menarik banget nih, ada Hall of Armor Iron Man 1 banding 1, ada 7 tuh dari Mk I sampai Mk VII, nanti keren banget. Jadi persis seperti di film Iron Man 3 ya, jadi ntar Tina Putri pasti mau foto di situ deh, keren banget gitu. Nah nanti kita di Surabaya juga, kita ada review makanan ya, nanti kita makan-makan ya, karena dulu kan konten SMA di Surabaya, jadi konten ada sedikit tau lah ya, restoran ini, restoran ini gitu, tapi ya ntar kita coba makan ya. Semoga juga yang paling penting nih, kita bisa selamat dalam perjalanan ya. Semoga dalam perjalanan ini tidak ada masalah apapun ya, nanti kita pulang Jakarta juga dengan selamat. Oke terima kasih banyak lho Putri Tina Wahyu sudah menemani ya. Oke kita tinggal di Hotel Novotel, oke nah sekarang ntar kita mau konten mau mau ngetes kalau dari sini sampai ke Hotel Novotel itu berapa jam ya. Konten sudah masukin di Waze ya, ini Konten langsung masukin tujuan kita ke hotel kita ya, Hotel Novotel, kita tinggal di situ. 794 km, oke dan ini di Waze sih 8 jam 40 menit sih, cuman kan kita pasti ada stop-stop makan, isi bensin atau apa ya. 10 jam lah ya. Sekarang kita berangkat kan jam 8 pagi, berarti kita sampai Surabaya jam 6 sore lah ya. Mudah-mudahan masih belum gelap, jadi kita masih bisa enjoy ya view-nya ya kalau sudah sampai malam kan gelap ya. Putri Tina nggak bisa enjoy nanti. Oke nanti juga ke Surabaya ini kan kali ini saya juga mau ajak kalian ke Tuban, karena saya ada janji mau sembayang sih. Waktu itu saya ada minta di Vihara di Tuban, saya bilang saya minta anak ya gitu maksudnya. Dan ini dikabulkan dan saya mau bayar janji saya, mau ucapkan terima kasih lah ya. Karena kalau sudah janji kita harus tepatin sama Koko Kecah juga kan, nanti sudah bilang, Koko Kecah nanti waktu pembukaan nanti bikin konten ya. Iya, jadi kita sudah ngomong apa kita harus tepatin sih. Ya harus komitmen aja. Enjoy ya, terima kasih banyak ya sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir nanti ya. Oke please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Ya terima kasih, ya bye bye. Dadah doain selamat ya, dadah. Halo. Oke, kita ini ya tadi dari Jakarta, sekarang sudah ada di mana nih? Kita sudah ada di rest area di Batang ya, 40 km lagi sudah sampai Semarang. Oke, nah terima kasih Tuhan sampai sini kita sudah selamat ya. Kemudian nanti kita sampai Surabaya dengan selamat. Dan nanti balik ke Jakarta juga dengan selamat ya. Iya. Kita ke Surabaya ini demi multi toys ya. Oke. Tetapi ini seru juga ya, di sini ternyata di rest area-nya ini, ini konten mengingatkan konten, kalau di Amerika kan konten road trip juga gitu ya. Iya. Jadi banyak outlet gitu. Dan ternyata di sini ada outlet juga, kontennya kaget loh. Kaget banget loh, ternyata ada sales zone, ada Adidas, Nike, Puma gitu. Nah di sebelah sana tuh Wahyu boleh, ada Levi's atau ada Puma juga, yuk di sebelah sana. Oke. Jadi luar biasa banget ya. Iya. Jadi serasa di luar negeri ya, serasa bukan di Jakarta ya. Walaupun outletnya sedikit ya. Nah ini harganya juga ada diskon-diskon gitu. Jadi kalau pergi Surabaya boleh lah, mampir ke sini ya. Iya betul. Oke. Oke. Doain kita selamat ya. Oke bye-bye. Nah Tin Put. Iya kok. Kita sudah sampai nih di No Hotel ya. Sudah sampai. Sudah sampai. Oke No Hotel Surabaya ya. Yaudah akhirnya. Pak, ingin apa Pak? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Anda telah sampai ini tujuan. Oke, nah ini dia nih. Ini resort loh, Tin Put. Oh gede banget ya kok. Oke, nanti kalian mau bisa berenang ya besok ya. Nanti kita besok breakfast dulu ya sebelum pergi ke Multi Toys ya. Oke, Tin Put. Iya kok. Nah habis ini kita kan cek-in dulu. Iya. Kita taruh barang-barang dulu dalam kamar. Beres-beres. Nah setelah itu kita langsung pergi makan nasi bebek palawan ya. Iya. Itu terkenal banget sih dari dulu Pantang sekolah di sini tahun 1997. Udah rame banget sih sampai sekarang. Kau pun sih tau, sampai sekarang rame banget. Jadi kamu rasain nih ya. Iya. Langsung gas kok langsung. Oke, lapar ya. Oke, thank you ya. Yaudah, bye-bye. Bye-bye. Hai. Kita lihat kamarnya gimana ya. Awesome, nggak gelap. Oh lumayan loh yuk, ke sini. Kau rekomen juga ini ya hotelnya. Nih. Awesome. Ini katanya viewnya bagus nih yuk. Kita lihat ya. Oh iya nih langsung. Viewnya langsung kolam perang nih yuk. Keren nih. Awesome. Wah keren sih viewnya ya. Halo. Nah input. Iya. Kita udah sampe nih. Iya bener. Ini masih bedak tubuh pelawan yang paling terkenal di Surabaya ya. Tiap-tiap tidak buka cabang loh. Iya. Luar belakang. Berarti di depan tubuh pelawan ya. Sukses selalu. Nah ini dia ya. Bebeknya. Wah. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam ya. Sampai jam 11 malam ya. Enak banget ya. Gila ya memang ya. Ini sambal Madura tadi. Ini sambal Madura. Coba testing lagi sambal Maduranya. Putri tadi pakai sambalnya mana? Sambalnya merah ini. Gimana Din? Memang enak banget ya memang ya. Seger banget sambalnya. Bebeknya juga empuk ya. Memang enak banget ya. Memang original taste nya juga enak banget ya. Kita lagi di Surabaya ya. Iya bener. Kita lagi di Hotel No Hotel ini ya. Hotel No Hotel Resort. Oke. Nah habisnya kita breakfast dulu ya. Nanti kita di multitask. Kita lihat ya di sana ada apa aja ya. Iya. Nasaran banget dengan Hall of Armor nya. Yang Iron Man 1 banding 1 nya. Ada 7 piece gitu ya. Jadi seperti di film Iron Man 3 ya. Kalian kan gak pernah lihat. Kalau konten sih sudah pernah lihat. Waktu itu di Hong Kong. Waktu itu pas lagi pameran Hot Toys. Dia ada panjang. Tapi. Konten gak tau di sini seperti gimana ya. Nanti kita lihat aja. Saksikan ya guys. Tadi mana tidurnya enak gak? Enak banget. Enak ya. Oke. Nah. Oke sekarang kita breakfast dulu. Lalu kita langsung ke Multi Toys ya. Oke. Bye bye. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa. Subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Saya minta telur setengah matangnya. Dua ya. Terima kasih ya. Thank you. Halo. Oke. Welcome back to VVIP Toys TV. Oke. Tina Putri. Ini kita hari ini ada spesial juga ya. Ini ada tim VVIP Toys. Tio dari Surabaya ya. Terima kasih ya Tio ya. Tio adalah tim VVIP Toys yang keliling di Pulau Jawa ya Tio ya. Mendistribusikan sepatu ya ke seluruh toko-toko di Pulau Jawa ya. Terima kasih banyak ya Tio ya. Tio sudah baik banget. Sudah bantu kontos. Sudah lama. Sama-sama kita berjuang ya Tio ya. Ya terima kasih. Sampai sukses. Oke. Nah. Terima kasih banyak ya. Sekarang kita sudah di Surabaya. Nah ini kan ada di toko Multi Toys ya. Multi Toys. Ini di Kiputra World. Sebenarnya Multi Toys ini sudah soft launching. Tapi ini hari ini dia grand openingnya nih. Oke. Nah saya sudah janji sama Koko Kok Chai. Hari ini kan tanggal 18 ya. 18 Desember. Oke. Jadi malam ini sudah tayang langsung ya. Di channel VVIP Toys TV ya. Hari ini juga sebenarnya saya mau ditemenin sama Komul sih. Komul itu tangan kanannya Kok Kok Chai ya. Kalau di Jakarta kan ada koayung. Nah kalau di Surabaya ini ada namanya Komul ya. Tapi kita lagi tunggu nih. Komulnya belum datang. Biar nanti Komulnya jadi tour guide ya nanti ya. Kasih lihat kita di dalam ada apa aja gitu. Cuman kalau lihat dari sini sudah bisa kelihatan di depannya ada. Sama persis yang Multi Toys yang di BSD ya. Di Jakarta. Ini ada Beast Kingdom ya. Ini yang Lifesize ya. Oke. Sama ini Hubbuster juga. Hubbuster. Sama yang di BSD sih. Iya. Keren banget sih. Buku menu nya kayak majalah ya. Iya benar-benar. Nah tuh. Nasi goreng. Wah keren sih. Konsepnya sih ya. Oh iya. Nah jadi seperti kita lagi baca majalah. Padahal tuh buku menu ya. Buku menu. Keren 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 keren. Kayaknya saya nggak tahu kalau yang di Jakarta di BSD. Kayak gini juga atau nggak tahu ya. Setiap hari saya nggak lihat sih yang kalau pesen-pesennya. Oke. Kita mau pesen minum aja buat segera-segeri. Paling favoritnya berarti namanya Butter Beer. Tapi bukan Beer ya bukan ya. Ntar mabuk lagi Pak. Lagi yang ke Multi Toys di Surabaya, di Ciputra World ya. Jadi kalau lagi lapar atau haus atau apa. Di sini juga ada coffee shopnya. Emang hebat banget sih. Oh saya luar biasa. Tio terima kasih banyak ya sama Cici juga ya. Ini istrinya Tio nih. Ini ada anaknya namanya Dior. Keren banget nih namanya. Kayak merek Christian Dior ya. Oke. Semoga Dior jadi anaknya pinter, baik, sehat ya Cie ya. Oke. Tio sama Cici nanti makasih banyak ya. Sudah support nonton selalu gitu ya. Terima kasih nanti abisnya mau jalan ke Ayam Goreng sendiri sih. Kayaknya Tio nggak bisa ikut ya tadi ya. Ya. Maaf banget loh Cie ya. Nanti terima kasih sudah temanin bikin konten di Multi Toys Surabaya sih. Hari ini sudah tayang nih Cie. Cie sampai jumpa ya Tio ya. Apabila waktu kita bisa ketemu lagi di Surabaya. Cici banget ya Cie. Ya udah dah. Kau. Oh. Sudah minum lama nih. Nggak apa-apa tadi. Kita lagi minumin Koko. Kita tadi sambil minum dulu di coffee shop ya. Oh iya. Untung Multi Toys ada coffee shop. Jadi kita bisa sangat santai ya. Butter beer ya. Nah itu enak banget sih Kho. Recommend banget tuh minumannya. Kho. Antan kan tau nih kalau ini kan sama persis yang di BSD ya. Ini buatan Beast Kingdom ya Kho ya. Iya. Nah jadi kalau di Multi Toys ini kita bisa order Beast Kingdom juga ya. Bisa PO ya ini ya. Bisa. Jadi kalau ada orang mau nih Hawk Buster 1x1. Bisa beli di Multi Toys ya. Bisa PO langsung. Nah ini kan perkenalkan ini namanya Kho Mul ya. Kho Mul adalah tangan kanannya Multi Toys. Kho 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 Cey di Surabaya. Kalau di Jakarta Kho Kho Ayung ya Kho ya. Kho Kho Ayung sudah lama sih Kho dari 2012. Kho Kho juga lama sudah di sini ya. Lama sudah lama juga. Dari 10 tahun udah. Dari 10 tahun udah. Oh berarti sudah 12 tahun. Iya 12 tahun 13 tahun gitu. Hebat. Kho boleh nggak Kho tunjukkan nonton Kho disini ada apa aja Kho. Oh iya boleh boleh boleh. Sisi ya loh Kho maafin nonton ya Kho. Yuk Kho silahkan Kho. Di sini display Ban Pristo. Kodang-kodang Ban Pristo. Ini ya. Iya. Ban Pristo kan banyak yang macamnya ada yang BBC, anime, Dragon Ball. Oke. Wah. Nah ini seksual ini untuk Ban Pristo semua. Oke ini memang Multi Toys ini memang tak kadang sampai ke Jepang-Jepangannya sih Kho ya. Lagi banyak Jepang ya. Iya. Kalau di Jakarta kan dulu banyak statue. Iya. Karena statue nggak begitu banyak ya. Tapi ada ya statue ya. Ada statue. Nanti yaudah kita kasih lihat ya. Nah sekarang kita lanjut Kho. Apa nih Kho. Ada boneka-boneka juga. Iya nih. Dari Ban Pristo ini boneka. Oh boneka ini dari Ban Pristo ya Kho ya. Iya. Ban Pristo juga. Oke. Ini harga kayak gini berapa nih Kho? Macem-macem. Boneka. Jadi orang tau. Ada yang 350. Oh. Oke. Masih terjangkau banget. Iya. Ini Pokemon. Wah keren. Ada macam-macem ini. Kita soft opening. Oke. Awesome. Nah itu harus datang ke sini guys. Iya. Ayo. Di sini juga ada section. Gashapon. Iya. Gashapon ya. Ini juga di depan BSD juga ada nih Kho. Banyak banget mesinnya. Ini kita terpecar sih. Nah di sini ada di luar. Di depan juga ada tadi. Di depan pintu masuk ya. Nah di sini ada section. Ini untuk anak-anak. Baby learning gitu ya. Jadi dia apa. Kayak paper crust gitu. Iya. Bisa jadi. Wah keren sih. Bisa jadi. Rumah-rumahan. Rumah-rumahan ya. Iya. Oke. Ini masuk ke sini. Bisa ada. 52 Toys. Iya mana nih Kho. 52 Toys ini. Kayak. Apa ya. Kalau. Robot-robotan. Yang berubah-berubah. Kayak transformer gitu. Oh iya iya. Konsepnya beda. Dia bisa jadi binatang. Bisa jadi. Oke. Kalau yang di Surabaya ini ya. Multitoys Surabaya kan sudah lama. Nanti tau ya. Iya. Yang laku tuh memang seperti begini kok ya. Iya. Ini. Ini kan. Kalau Ban Festo tadi itu. Udah laku banget. Udah laku banget ya. Memang di Surabaya memang peminatnya banyak itu ya. Iya. Emang. Hot Toys juga banyak nggak Kho? Hot Toys juga banyak. Tapi kebanyakan dari Jakarta itu ya Hot Toys ya. Kalau Jakarta. Reseller-reseller gitu ya. Iya. Kalau Jakarta kan dia banyak reseller. Reseller. Kalau Surabaya banyak kolektornya. Banyak kolektornya. Iya. Oke. Kita lanjutin ya Kho. Ah ini Tamashi. Ini serial yang apa ya. Yang dalam kita ini. Oh. Ini. Di sini kita ada di sepulnya Vigrat Zero. Kayaknya Vigrat Zero. Keren-keren sih. Ini sepertinya kayak statue kecil ya Kho ya. Iya. Dia kayak statue. Statue-statue kekini gitu lah. Nah. Ini. Sorry Kho. Nanti kalau ke Jepang Jepang. Nanti memang agak kurang ngerti ya. Nanti kan lebih ke US ya. Koleksinya. Kalau ini. Kayak gini berapa harganya Kho? Macem-macem. Ada yang pasti di atas 1 jutaan semua. Oh gini di atas 1 jutaan ya. Iya ada 1 juta 2 juta. Boxnya seperti gimana Kho? Kalau misalnya kita beli boxnya seperti begini ya. Iya boxnya seperti ini. Oh. Transparan begini jadi kita bisa lihat isinya ya. Iya. Kalau ada yang limited edition ya di box chocolate kayak gini. Di situ. SHF. Kita punya. Nah ini dia. Koneksinya SHF. Oke. Ini yang bandai ya. Iya. Yang lagi ngetrend sekarang akan film Avenger. Oh. Iya. Benar-benar. Jadi ini rata-rata MCU semua. Ini action figure ya. Bisa digerak-gerakin nih Kho ya. Kalau yang ini action figure. Ini kalau yang edisi regulernya itu kelihatan semua boxnya seperti ini. Nah kalau yang limited edition ada box coklatnya. Jadi bedanya kalau limited edition itu ada 2 coklatnya. Tapi kita nggak bisa lihat isinya ya. Makanya ditempel foto seperti begini ya. Ini sebenarnya kalau di luar, di depan pun. Ini dikeluarin dari box coklat. Oh iya. Karena kalau di sini kan. Karena kita ini pengkonsumsi box coklat juga ya. Jadi harus dipacang sama. Karena di Indonesia ini. Orang lebih suka kadang-kadang MISB. Masih seal gitu ya. Masih segel gitu ya. Ya ini di sini. Macem-macem. Ada movie realization. Ada SIC. Ada SHM. Oke. Cuman ya ini kan limited edition semua. Jadi pakai box semua. Oke. Ntar nih ingat ya. Kalau di Hongkong kan. Kita kan kalau di Mongkok ya. Di mana-mana gitu ya. Di inspoin atau apa. Emang kalau karena toko dia kecil. Dia panjang nih. Seperti Hotos atau apa gitu ya. Iya. Emang masih dalam box. Tapi dia panjang foto-foto begini kok. Jadi biar muat tokonya banyak ya. Iya. Foto-foto begini nih. Jadi serasa di Hongkong nih kita nih. Iya. Iya. Oke lanjut kok. Ini keren banget nih kok. Ini keren banget nih kok. Untuk SOC. Ini. SOC ya. Iya yang die-case. Seri die-case co-booking atau metal build. Nah ini ada di sini. Wah keren sih nih. Suka nih. Iya ini robot-robot. Siapa yang suka robot-robotan begini ya. Cuman ini kalau yang metal build biasanya seri super robot wars. Jadi ada Gundam, Evangelion. Yang co-booking itu yang seri-seri klasik lah. Mazinger gitu. Ini sih keren banget. Nah ini keren nih. Ada Doraemon nih. Doraemonnya jadi co-booking di seri Doraemon. Oh keren banget. Oke. Kalau ini seri US. Ini kita ada. Ini US ya. Ini brand apa nih kok. Oh Neka. Ini Neka. Ini Neka kan lagi getol-getolnya Ninja Tartus nih. Oh iya iya ini ya. Wah keren loh Ninja Tartus nya model baru gitu ya. Iya itu yang keluar dari. Tuh mantik tuh. Beda banget sama yang dulu ya. Oh ini keren nih. Ini yang dari movie. Dari movie ya. Dari movie ya. Keren. Oke. Lanjut loh. Display pertama sih yang SHF. Ultraman. Yang tadi ya kok ya. Tapi ini di sini di display ya. Nah nanti ini Hiu. Tina Putri. Di Jakarta kan kita mau ke satu tempat kolektor. Namanya Kokorobi Obi Wong ya. Bikin Kuantan itu suka sama mainan. Ini dari Hot Toys. Itu Kokorobi Obi Wong. Anton nanti mampir ke rumah Koko ya. Dan Kokorobi sudah mengizinkan Ko Anton untuk kesana. Banyak nih kolektor-kolektor yang sudah mengizinkan Ko Anton untuk pergi ke rumahnya. Tapi kita belum pergi ya. Contohnya seperti Koko Felix Wicarta ya. Bosnya Auto House. Itu yang punya showroom mobil mewah-mewah. Terima kasih Koko. Banyak sekali sih yang kita harus pergi. Sebenarnya. Kita kemarin mau ke Blitar juga ya. Tapi. Ehm. Kokoskopian Adam nya ternyata. Ehm. Misalnya kemarin. Dan ini hari ini mau ngajak liburan. Jadi kita nggak bisa pergi ke Blitar next time. Sama kita juga ada mau ke Semarang juga. VVIP Toys TV nih kan kok. Ada namanya konten. Visit Collector Main Cave. Jadi keliling. Ke rumah-rumah kolektor. Di seluruh Indonesia. Jadi kita lihat ada koleksi apa aja nih. Sebenarnya banyak sekali kolektor yang mau kita datangin ko. Nah gini ya Gundam ya. Ya. Nah ini keren-keren nih. Ini yang seri-seri SD. SD Super Default. Jadi dia yang. Ini apa. Lucu-lucu modelnya. Hmm. Kecil-kecil gitu ya. Yang kepala gede-gede itu. Emang ada. Di Indonesia ini banyak juga yang. Suka Jepang-Jepang ini kok ya. Kalau yang Gunpla banyak banget. Banyak banget ya. Ini se-Indonesia kalau ini nggak dimaksud. Mungkin dari anak-anak SD sudah suka gitu ya. Iya bener. Anak-anak SD ya. Karena ada kegiatannya dia akan ngerakit-ngerakit. Oh. Iya iya iya. Wah. Oke. Yang mana lagi nih kok. Nah ini kalau stok-stoknya seperti gini kok ya. Satu barang. Stoknya ada tiga. Satu barang ada berapa gitu kok ya. Ini yang SD juga kita punya. Lebih banyak lagi. Oke. Yuk. Yuk. Ini gede banget sih tokonya di sini kok ya. Iya. Tapi sama BSD kayaknya besarnya juga. Sama ya. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Oke. Nah ini yang di sini tuh. Yang sudah kurang besar. Ada Profit Grade. Ada Master Grade. Ada High Grade juga. Aseem. Ya memang. Ini harus dirakit ya kok ya. Iya. Dirakit. Terus dimodif. Dikasih air. Oke. Ini apa nih kok. Star Wars tuh kok. Nah ini model kit yang buntuk Star Wars. Buntuk seri Star Wars. Ini ada pesawatnya. Ada karakter orangnya. Wah. Wah. Ada yang gede. Ada yang kecil. Oke. Ada yang seukuran Hot Toys juga. Tapi model kit gitu. Memang ya kalau Multi Toys ini memang spesial di Bandai ya. Iya. Memang distributornya Bandai. Iya. Hot Toys juga ya. Hot Toys, Bandai, Good Smile gitu. Oke. Iya. Nah ini kalau yang ini untuk yang cewek-cewek. Oke. Ini seri dari Bandai itu juga. Tapi namanya kiposket. Nah ini khusus 2 figur ini. Ini posketnya. Iya. Ini figur deform-deform juga. Jadi yang lucu-lucu yang kepalanya gede-gede. Oh oke. Kepalanya di sebelahnya kayak gitu. Oh di sini ya. Iya. Nah ini mungkin Tina Putri suka nih, Tin. Princess-Princessnya. Tina Putri suka nggak nih? Sofia Sofia gitu. Atau lebih suka statinya kita nih. Hahaha. Lebih suka yang movie nggak? Iya. Suka statinya. Oke. Nah ini sih. Hucu sih ini top-end jadinya. Iya benar sih. Santai gelap. Iya. Cewek-cewek ya ini ya? Iya. Ini kebanyakan cewek ya. Oke. Ini mana lagi? Ini semua dari kiposket. Sama dari kiposket. Sama dari kiposket. Oke. Sini ya. Sini ya. Good Smile Company ya. Oh. Oke. Oh. Iya. Kotobokia ya. Ada robot-robot model kit juga. Cuman bukan seri gandang yang sudah diambil bandai. Dia nggak diambil. Oh iya iya kok. Oke kok. Memang kebanyakan Jepang ya di sini kok ya. Iya. Cuman yang Anton memang di sini. Paling eye-catchingnya sebenarnya ini sih kok. Hall of Armor ini sih. Iya. Ini yang dinanti-nanti orang. Nah ini sih kok. Sebenarnya ini jadi satu-satunya di Indonesia ya kok ya. Iya. Ada Hall of Armor. Mark 1 sampai Mark 7 ini sih. Iya. Anton soalnya ingat ini kok. Ini kalau.. Atau pernah di Hong Kong sih di Sun Place. Di Koswebe waktu itu lagi ada pameran Hot Toys. Waktu itu lagi pameran Iron Man 3. Nah dia ada display seperti begini kok. Iya. Anton mau tanya nih kok. Ini bikinan made in Indonesia atau memang dikirim dari Hong Kong atau gimana nih kok. Oh ini Beast Kingdom semua. Ini Beast Kingdom ya. Beast Kingdom semuanya ofisial. Wah keren banget ya. Jadi.. Oke. Jadi ini kalau mau order. Kalau mau di rumahnya ya. Rumahnya gede. Boleh bikin gini ya kok ya. Boleh. Mau tanya nih kok harga berapa nih kok. Wah ini.. Ini harganya lumayan tinggi kan. Misalnya satu karakter gitu. Dan dia sudah dapat Hall of Armor nya atau cuman ini aja. Ini aja. Iron Man nya aja. Iron Man nya aja. Jadi Hall of Armor paling bikin sendiri ya. Iya bikin lagi. Jangan khawatir di Indonesia bisa bikinin tuh Koko Efran ya. Di Jakarta ya. Iya. Kira-kira berapa nih kok kalau mau. Koko. Satu ini mungkin udah 200 jutaan lebih. 200 jutaan satu ya. Nah kita bisa bayangkan nih. Misalnya ada 7 berarti 1 miliar lebih ya. Iya. Nah siapa nih. Kalau mau di rumahnya jadi Iron Man setiap hari begitu ya. Yang berasa jadi Tony Stark kan. Bisa berasa jadi Tony Stark. Ini cuma kurang gantri nya aja gitu ya. Gantri nya ya. Gantri nya ya. Nah ini pertama kalinya kan Tony Stark waktu itu kan lagi di Tawan ya. Lagi di Sandra gitu. Nah akhirnya dia melarikan diri. Dia akhirnya bikin Mark 1 ini. Akhirnya bikin armor nya ini. Nah ini di film Iron Man yang pertama. Ini udah agak gila nih. Ini yang Mark 2. Iya Mark 2. Ini yang Mark 3. Ini semua di film Iron Man yang pertama ya kok ya. Iya film pertama. Mark 3 kan sama dengan Mark 2. Sama warnanya udah di bagus itu. Ini Mark 4. Iya ini semua. Makanya setiap film itu Iron Man memang ada kostum tersendiri ya. Iya. Kalau sekarang kan memang dia punya kostum. Sudah sampai Mark 50 ya terakhir ya. Atau yang di film Avenger itu. 85. Oh iya itu ya. Dan nanoteknologi kalau itu. Yang pertama Mark 50. Cuman abis itu waktu dia kalah sama Thanos itu. Sampai bikin lagi Mark 85 itu. Mark 85 ya. Nah itu dia. Atau sampai lupa kok. Oke ini Mark 5. Nah ini Mark 5 ini sebenernya juga ikonik. Ini waktu di sirkuit itu ya. Iya waktu di sirkuit. Tapi kalau penggemar komik. Harusnya bisa lebih rilis. Karena dia kalau di komiknya dulu yang lama. Dia memang berubahnya itu pakenya. Copper ya. Armornya itu dari Copper. Dari Copper. Dia memang di filmnya dari Copper sih. Nah ini Mark 6 ya kok ya. Ini Mark 6. Ini keren juga ini. Dada yang sedi-dada yang sedi-dada yang sedi-dada. Iya ini ak reaktornya buat kita paling tahu ini Mark 6 ya. Ini waktu itu dia sama ada war machine juga ya. Jadi sepasang gitu ya. Iya. Keren sih. Ini Mark 7. Keren ini. Iya betul. Keren ini. Silver filternya di sini Mark 7. Koko ini berarti penggemar film juga kok ya. Iya lumayan. Ini Spider-Man sudah nonton kok. Sudah dong. Sudah nonton ya. Wah luar biasa kita belum nonton ya. Tio harus nonton nih Tio. Katanya 3 jam ya Tio ya. Hampir 3 jam. Oh kenapa spoiler ya. Oh ningen jangan ya. Tapi semua orang review nonton dari Facebook. Atau punya teman di luar negeri. Nonton baca dia bilang semuanya memang film yang bagus sekali. Di Spider-Man. Kayaknya kita harus nonton ya. Ntar di Jakarta aja ya. Oke. Nah Koko ada apa lagi nih kok. Di sini kok. Ini. Nah ini dia kok. Ini apa nih kok. Ada display kita Voltus. Ini Voltus. Ini Voltus. Ini Voltus brush. Mas Parugin dari Hompong. Oh bikin. Bikin ya. Dia pakai license nya Bandai Tamas. Oh iya iya. Ini buat display aja nggak dijual lah ini. Iya nggak dijual. Ini display udah dari 2018. Pertama kali dikasih sama Tamas ini. Wah awesome. Ini dari 2018. Awesome. Wah. Nah ini dia. Coba bikin. Nah ini section Hot Toys. Nah ini Hot Toys. Jadi di sini semua isinya Hot Toys. Nah ini keren nih kok. K.A. Nah ini Max 85. Ini Max 85. Ini Max 85 yang paling terakhir ya. Kalau ini dari Hot Toys langsung. Iya ini ya makanya ini dari Hot Toys. Sebenarnya Hot Toys ini kan nggak bikin statue ya kok ya. Dia kan bikinnya kan. Sebenarnya. Kalau Hot Toys. Figure ya. Action figure ya. Kalau untuk live size nya Hot Toys itu agak sulit sih misalnya. Karena banyak syaratnya. Oh. Dia nggak jual ke sembarangan. Iya. Ini sebenarnya cuma buat display aja ya. Iya. Buat distributor gitu ya. Buat display. Lagi pameran-pameran. Colector bisa sih. Oh bisa ya. Tapi minta dibotohin dulu. Anu ruang koleksinya. Oh berarti. Nanti barusan tau loh. Berarti. Kita sebagai kolektor. Kita bisa beli juga Hot Toys punya statue ya. Iya. Tapi dia Hot Toys nya ntar. Mau tau dulu. Kamu tuh kolektor. Sungguhan atau gimana ya. Seberapa. Sudah lama nih ya. Kita sama Hot Toys. Seberapa Sultan kamu gitu ya. Nggak bercanda ya. Oh. Berarti Hot Toys pilih-pilih orang lah ya. Nggak sebarangan ya. Oke. Nah terus ada apa lagi kok. Di sini kok. Ini koleksi kita Hot Toys. Ini yang Cos Baby. Ini yang Cos Baby ya. Ini yang kecil-kecil gitu ya. Jadi Hot Toys juga ada bikin Cos Baby ya. Di form yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu ya. Karena ini kan. Kalau yang lucu gini kan. Dari anak kecil. Cewek. Cowok. Semua suka. Iya sebenarnya benar-benar. Kalau yang sepenem kan pasti cowok. Cowok-cowok kebanyakannya ya. Oke. Ini semua berarti Hot Toys ya kok ya. Hot Toys. Nah ini Hot Toys juga ada bikin kayak gini nih. Ada Mickey Mouse. Mini Mouse. Ya. Ini lucu nih kok. Iya. Ini Cos Baby ukuran raksasa. Oh. Cos Baby nya ukuran besar ya. Iya. Cos Baby kecil nih. Jadi gede ya. Oke. Nah ini ada apa lagi nih kok. Ini kalau yang ini yang 1.6. Ini Cos Baby juga. Cos Baby juga ya. Ini Ant-Man nya sebenarnya ada berapa macam nih ya kok ya. Iya. Ini Ant-Man juga dari yang pertama masih dari kedua. Oke. Nah ini Spider-Man nih kok. Yang lagi main filmnya. Oke. Wah ini sih. Keren nih kok. Ini Shaquille Oni lah kok ya. Lakers ya. Ini Enter Bay nih kok. Enter Bay. Ada yang salah masukin. Ada yang salah masukin. Ada yang salah masukin ya. Jadi Enter Bay nyelip ke Hot Toys ya. Oke. Nah ini. Keren sih kok. Ayo ada apa lagi nih kok. Kita kasih nih kalau mau bayar ya. Di kasir ya. Ini kasirnya udah begini untuk pembayaran. Jadi masuk nih dari tanah. Luarnya di sini. Oke. Wah keren sih. Kita lihat di sini konsep. Konsep baru ya tuh bro ini. Soalnya kan nggak sekedar jualan aja. Tapi juga ada cafe. Buat kalau kita nongkrong. Nongkrong ya di sini ya. Terus banyak stage-stage ini untuk. Instagram-nya belum. Memang dari dulu maksudnya di sini atau di mana? Selawanten. Dulu bukan di sini ya. Iya. Dulu bukan di sini. Kita pindah. Ini baru tahun ini kita pindah. Di mana? Oh di sini ya. Pindah sini ya. Iya. Pindah ke Ciputrawe aja. Oh. Awesome. Memang keren sih ini. Soalnya berdekatan sama tempat main anak-anak semua di sini kok ya. Di lantainya khusus ya. Ini kita. Sebenernya kita senternya di sini. Jadi kita tungguan di sini. Oke. Yang lainnya. Ikut-ikutan ya. Wah awesome. Oke berarti kita sudah keliling semua nih kok ya. Di sini ada apa aja kok ya. Iya. Wah Anton terima kasih banyak loh sama Komul. Sudah mengizinkan kita untuk. Bikin konten di sini ya. Kok saya juga makasih banyak kok. Sesuai janji nanti malam ini tayang ya kok ya. Terima kasih banyak ya. Jadi bagi yang kolektor di Surabaya. Atau dimanapun. Kalau ke Surabaya harus wajib nih. Ke sini kok ya. Ke Ciputra World. Ini mall baru ya. Atau sudah lama nih Tio. Ini section yang baru. Jadi Ciputra World itu ada section baru. Mall baru. New extension kita ada di rantai 2. Oh iya iya. Jadi ini mall yang baru ya. Maksudnya yang. Mall barunya. Mall barunya Ciputra World. Terima kasih banyak. Hari ini ada Tio juga nih. Kenalkan ini orang Surabaya. Ini timnya sales saya. Yang bagi barang sepatu sebenernya kok. Ke seluruh Indonesia. Tio ini. Yang bagian Pulau Jawa. Terima kasih banyak Tio. Sudah ikut-ikutan kita gini ya. Jadi pakai baju VIP Toys juga. Thank you banget loh Tio. Terima kasih. Ini ada Tina Putri. Ini saya dari Jakarta tadi kok. Kemarin saya dari Jakarta nyetir. Dari pagi. Dari jam 8 pagi. Jam 6 sore sudah sampai sih kita ya. Jadi ini demi Multi Toys Surabaya nih. Oke. Semoga nanti kita bisa pulang ke Jakarta dengan selamat juga ya. Tio juga sehat selalu ya. Koko Mul juga sehat selalu. Panjang umur. Sukses ya. Sukses selalu buat Multi Toys juga. Oke. Nonton habis ini mau langsung ke mana nih. Ayam Goreng Sri ya Tio ya. Di Pandaan itu ya. Iya. Nanti dari Ayam Goreng Sri. Nonton mau ajak juga Tina Putri kita makan. Kepiting Cak Gudul kan terkenal juga ya. Memang legend juga itu ya. Sebenarnya Cak Gudul itu di Jakarta ada buka. Di Kelapa Gading. Cuman yang pasti aslinya di sini lah ya. Oke. Nanti kita coba ya. Ayam Goreng Sri itu sudah wajib tuh. Iya. Jadi kan Nonton ini kok. Walaupun namanya Vivia Pito TV kan YouTube-nya. Tapi kok aneh kan. Toys kok ada makan-makanan. Memang Nonton ada konten YouTube-nya ini. Campur-campur Siko. Ada makanan. Ada visit kolektor main cave. Di datangin kolektor-kolektor punya rumah gitu ya. Ada traveling. Ya pasti kayaknya seru-seruan sih channel YouTube-nya Siko. Iya. Nah nanti Nonton kita juga akan ada. Konten Travel for Food ya. Selama kita di Surabaya kita makan apa aja gitu ya. Oke. Ikutin kita ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Tolong jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa. Oke. Like, like, komen, dan share ya. Ya terima kasih ya. Makasih. Ya dadah. Bye. Nah ini ada Cece Cindy yang ditunggu-tunggu juga nih. Ya halo. Maaf nunggu. Kalau kita ada keadaian. Ini kan kalau kamu mau di Surabaya. Kamu ntar hubungi kamu dan Cece Cindy ya. Karena Cece Cindy baru saja datang nih sama suami dan anaknya ya. Terima kasih banyak ya. Iya. Nah Cece Cindy bagian promosi ya tuh? Iya. Di promosi. Wah hebat banget lagi. Tapi ini nanti ke Surabaya aja? Enggak. Aku domisili Jakarta. Ini khusus ke Surabaya khusus acara ini nih. Smoothie Toys. Oh ke sini atau naik pesawat? Oh naik pesawat. Iya. Oh gitu. Tapi seru loh bisa road trip kan. Kalau naik mobil. Jalanan juga gak berusak-usak gimana gitu. Iya. Bisa kuliner juga kan. Sambil road trip. Dari Jakarta aja ya? Dari Jakarta baru sampai kemarin. Oke. Kalau gitu Anton gak izin pulang. Habis-habisnya langsung makan ayam goreng si sama. Wah. Rawan-rawan juga. Kalau rawan ini ke hari terakhir. Oh hari terakhir. Oh udah dijadwalin ya? Jadwalin ya? Lalu sekali nih. Ada mie tindar. Terus ada apa lagi. Banyak banget ya. Kuliner Surabaya. Iya. Mesti tanya komul nih. Kalau kuliner Surabaya. Iya. Kuncen ya ini di Surabaya. Iya. Thank you. Iya. Iya. Sama-sama ya ko. Thank you for coming. Iya. Bye bye. Halo. Vivi IP Toys Collectible Store. Sedang mengadakan giveaway. Oke. Hadiahnya adalah. XM Studio Thor 1 banding 3 scale. Oke. Saya masih ada yang baru nih. Masih single. Nanti saya akan kirim yang baru. Harga dari XM Studio Thor 1 banding 3 scale ini sekitar 25 juta ya. Jadi siapa yang beruntung nih. Oke. Share nanti gampang. Please subscribe YouTube channel Vivi IP Toys TV. Dan follow Instagram Vivi IP Toys Collectible Store. Dan follow juga Instagram Dunia Sepatu Fashion Shoes. Semua ada di bawah ya. Oke. Hadiah ini akan diundi. Setelah subscriber YouTube Vivi IP Toys TV mencapai Rp10.000. Terima kasih. Mohon support. Mohon subscribe. Semakin banyak kalian komentar, like, and share. Itu akan besar kesempatan kalian untuk mendapatkan XM Studio Thor ini. Oke. Hadiah ini kita akan undi dengan YouTube Generator. Jadi di sana kita bisa lihat ya. Siapa yang sering komen. Siapa yang sering like. Siapa yang sering share. Oke. Sering-sering lah setiap kali kita posting. Di like, share, and comment ya. Semoga di antara kalian yang subscribe channel YouTube Vivi IP Toys TV. Beruntung ya. Jika pemenangnya dari Indonesia. Jangan khawatir. Ongkos kirimnya gratis ke seluruh Indonesia. Jika pemenangnya dari overseas. Maaf, saya nggak bisa menanggung ongkos kirim. Jadi pemenang harus membayar ongkos kirimnya. Jadi channel YouTube Vivi IP Toys ini untuk seru-seruan ya. Memang namanya Vivi IP Toys TV. Ada toys-nya. Tetapi channel YouTube ini bukan hanya untuk membahas mainan. Tetapi untuk seru-seruan ya. Kita ada konten. Review makanan restoran legendaris di seluruh Indonesia ya. Jadi ikutin terus. Nah, kita juga ada konten Visit Collector Main Cave. Itu mengunjungi rumah kolektor di seluruh Indonesia. Dan kita juga ada konten traveling. Jadi kita antar berangkat kemana, berangkat kemana. Karena saya banyak sekali temen dari luar negeri ya. Jadi saya ingin memperkenalkan. Oh, Indonesia tuh seperti begini loh. Oh, di Indonesia tuh ada kolektor ini loh. Oh, di Indonesia tuh ada restoran-restoran ini loh. Yang legendaris. Nah, jadi kita channel itu buat seru-seruan sih. Jadi jangan lupa ya. Subscribe YouTube channel Vivi IP Toys TV. Oke, jadi sering-sering share, like, comment. YouTube channel Vivi IP Toys TV ya. Jadi setiap kali kita ada posting. Tonton ya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Mervin. Dia dari Singapura. Dan dia tinggal di Amerika sekarang. Oke, dia beritahu saya tentang idea giveaway ini. Dia beritahu saya, jika Vivi IP Toys TV hit 10,000 subscriber. Saya harus memberikan status ke subscriber. Oke, dan giveaway ini adalah XM Studio Tour. 1 3rd scale. Jika menangnya dari Indonesia, saya akan membeli dari Jakarta. Jika menangnya dari overseas, saya akan membeli dari Singapura. Oke, selamat menang. Terima kasih. Tampak mengenai video ini dan selanjutnya. Jika menangkan video ini di Indonesia. Jika menangkan televisinya, Jika menangkan peserta Wattie 25,000 menangkere di arribi video ini. Kita sudah menangkere dengan zilai, saya akan beri tukar menjadi teman-tukar. Dan sekitar, menangkere di ituan-tukar untuk mendapatkan sebagai rena. Terima kasih telah menonton!